Saudara-saudara Kita akan belajar lagi tentang Bunda Maria Beberapa hal dasar tentang Bunda Maria Pengajaran dasar Bunda Maria Oke? Baik Maria adalah seorang perawan Yang tinggal di Nasred Yohakim dan Ana Adalah ayah dan ibunya Sebagai seorang Yahudi Maria sangat mengharapkan Kedatangan sang Mesias Itu juru selamat dunia Dalam kehidupan gereja katolik Bunda Maria merupakan sosok Berbadi yang mempunyai tempat Sungguh istimewa Gereja katolik Sangat menghormatinya Sehingga dapat kita lihat Begitu kuat devusi terhadap Bunda Maria Penghormatan ini dilakukan oleh gereja Katolik dengan berbagai cara dan devusi Gereja katolik memberikan Bulan khusus Yaitu Mei dan Oktober Untuk menghormati Bunda Maria Pada bulan Mei dan bulan Oktober Gereja katolik mengajak umatnya Untuk berdoa rosario Baik secara pribadi Maupun berkelompok Baik lingkungan stasi dan sebagi berikut Ataupun Lewat ziaran-ziaran Goma Maria Dalam kehidupan lektor gereja katolik Menempatkan beberapa pesta Yang berkaitan dengan Bunda Maria Hal tersebut Menunjukkan bahwa Bunda Maria Sungguh mempunyai tempat yang istimewa Di dalam gereja katolik Berikut Dimana kaletak istimewa Bunda Maria Dalam bulan yang ke-6 Alam menyuruh Melikat Gabriel Pergi ke sebuah kota Di Gilea bernama Nasret Kepada seorang perawan Yang bertunangan dengan seorang Bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika engkau yang Ketika mereka itu masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam Hai engkau yang dikarniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut Mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah salam itu? Kata mereka itu kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau beroleh Kasih karunia Di hadapan Allah Sungguhnya Engkau akan mengandung Dan akan melahirkan Seorang anak Laki-laki Dan Hendaklah engkau Menama dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah Yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan Mengaruniakan kepadanya Takta Daud Bapak Leluhurnya Dan Ia akan menjadi raja Atas segala kaum Keturun Yaakob Sampai Selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan berkesudan Kata Maria Kepada Malaikat itu Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena aku Belum bersuami Jawab Malaikat itu Jawab Malaikat itu Kepadanya Ruh Kudus Akan turun atasmu Dan kuasa Allah Yang maha tinggi Akan menanggung Engkau Sebab itu Anak yang akan Kerajaan itu Akan disebut Kudus Anak Allah Dan Sesungguhnya Elizabeth Sanakmu itu Ia pun sedang Mengandung Seorang anak Laki-laki Pada hari Tuhanya Dan Inilah bulan yang ke-6 Bagi dia Yang disebut Mandur itu Sebab Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini Hamba Tuhan Jalipadaku Menurut perkataanmu itu Lalu mereka itu Meninggalkan dia Dari perikop di atas Kita mengetahui bahwa Dengan penuh iman Dan penyerahan diri Secara Total kepada Pelanggan penyelenggaran ilai Buna Maria Berani menjawab Penghidupan Allah Dalam perjalanan hidupnya Buna Maria Mempunyai relasi Yang sangat asra Dengan Yesus Kisus Jak ada dalam Kandungan Serta sampai Wafatnya Karena ia telah dipilih Oleh Allah Menjadi Bunda Allah Lewat Kedekatan relasi Yang menjadikan Gereja Ketulit Mempunyai keyakinan Bahwa Maria Sungguh-sungguh istimewa Baik dari Dari Allah Maupun manusia Lewat perjalanan Sejarah gereja Dalam bimbingan Ruh Kudus Yang terbagi Konsil Indonesia Konsil Ephesus Konsil Kalsedol Menetapkan bahwa Yesus sebagai Anak Allah Yang memang Sungguh Sungguh Allah Adalah Oleh karena Saya kekat dengan Bapak Menjadi daging Menjadi manusia Begitu rupa Sehingga ia adalah Allah dan Manusia Secara serentak Namun tetap satu Karena Yesus adalah Benar-benar Allah Maka Ibu Yesus menjadi Ibu Allah Istilah Mater Dei Yang artinya Bunda Allah Mulai disebut Pada abad ke-4 Oke Sekian Dan terima kasih Selamat menikmati